yang kemarin itu SP240 G6 ini ternyata G7 nya jadi G7 nya ternyata sudah beda jauh teman-teman dalemannya sudah beda jauh dia sebelumnya dia ada DVD room nya dia nggak ada soketnya ini pun dia yang pertama M2SATA sekarang sudah bisa NVMe ini kita pakai NVMe kita pasang dia sudah masuk sedangkan yang tadi itu harusnya pakai M2SATA kalau NVMe dia nggak bakal bisa masuk nah kalau yang ini tadi dia NVMe bisa masuk jadi kalau yang sebelumnya itu ternyata dia M2SATA oke jadi disini disediakan banyak opsi upgrade yang pertama ada satu ini SSD NVMe nya dulu satu yang kedua ada RAM nya kalau bawaannya ini 8GB DDR4 2400 nah ini bisa dua-duanya dipasang berarti dual channel kalau ini 16GB ini 16GB bisa 32GB atau 32GB 32GB 64GB tapi bawaannya apa ya terus ini bawaannya masih HD 1T jadi ini masih bisa buat di upgrade ke SSD SATA dia pakenya adalah SATA terus convertor nya ke sini oke untuk port port nya sekarang jadi untuk ini opsi upgrade nya sudah clear ya oh iya untuk saya relay saya lengkapnya ini mas teman-teman HP 240 G7 oke kalau untuk port nya dari samping sini dia ada jack power terus ada ini LAN ini LAN terus HDMI nah ini USB nya USB 3 USB 3 ini audio jack terus bagian depan kosongan bagian sampingnya loh sama persis ternyata ya USB 2 sama card reader ini kenapa aku bilang kenapa kalau seri HP itu paling menurutku paling.. susah buat diapalin karena bentuknya tuh sama persis mirip-mirip gitu loh dan ketika untuk membedakannya sendiri ciri khasnya sama ini teksturnya sama warnanya sama tidak ada yang bener-bener kerasa misalnya kayak Asus tuh kelihatan banget nih loh bedanya kalau ini enggak kalau USB itu enggak rata-rata mirip-mirip gini cuma beda versinya bisa taunya kalau menurut kalian seri laptop apa yang paling susah buat diapalin? coba komen di bawah ya atau ada yang pertanyaan tentang si laptop ini bisa komen di bawah atau bisa request mau bongkar laptop seri apa juga bisa kita bantu oke jangan lupa subscribe buat tonton video yang lain-lainnya follow sosial media kami Instagram, TikTok, Facebook juga ada untuk updatenya dan semoga bermanfaat sampai jumpa